inget tak gede Kang sayo mewak lentong inget pakai jawa hai 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 1 2 3 kotak temen-temen per kotaknya ini 180 NT per bijinya 18 NT hari bisa lah hari ini panas banget ya Allah Masya Allah Alhamdulillah telur terong telur-orare teman-teman saya akan menggoreng bersama nasi goreng rongnya masuk tak ya tambahkan sedikit ya oke ke nasi tak ya Nah tambahkan sambil terasi ya saikhlas mujeh nah secukup ya eh nah kita aduk-aduk teman-teman dengan penuh keikhlasan jiwa dan raga ini sambalnya pas mengandung asin pedes asin gurih kayak gitu teman-teman yang namanya makanan kebukaan cantik bukan cantik kan seperti ini teman-teman tinggal kita tuang seperti ini nah dipegangnya nyaman dipakainya enak Insya Allah sehat nah ini nasi goreng terong teman-teman bumbunya sambil terasi yang tak tambahin sedikit kecap asin nah makanan sejuta umat ya udah simple gampang dan sederhana nah ini ya minumannya teman-teman harganya itu 50 NT tapi dapet diskon ya teman-teman seperti ini nah koko nah Alhamdulillah ya Oh panasin Masya Allah teman-teman pakai baju ini singwis paling bener ya pakai baju itu panasin Masya Allah 37 38 derajat nah di Indonesia suhunya berapa teman-teman di sini panasnya seperti itu terus nyonyaku makannya itu ngungsi ke salon di salon itu ada dua AC teman-teman jadi di sana itu tempat perkumpulan para emak-emak yang ada di komunitas nyonya di sana itu ngobrol makan bersama sharing seperti itulah nah kita minum ini ya ini minuman harga normalnya 50 NT hari ini ada promo kalau misalkan beli dua dengan uang 60 NT bisa dapat dua gelas jadi satu gelasnya 30 sekitar 15.000 rupiah Alhamdulillah seperti ini kita penyok teman-teman nah Bismillah ya Allah manis banget ada biji-biji jeruk seperti itu teman-teman jadi dia itu rasanya ada asem ada manis seger ada air 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 selasi ini terlalu manis gulanya bismillahirrahmanirrahim semoga nasi-nasi yang kumakan ini tidak menjadi lemak di dalam tubuh dan tidak mengemukan saya apalagi membuat saya tembem amin amin ternyata pedas teman-teman pedasnya mak cegagik bismillah terongnya matang sempurna terong hijau itu cepat empuk ini kalau cewek cantik itu bisa makan satu hari dimakan tiga kali untuk sarapan untuk makan malam sama untuk makan siang kalau ya yuk sekali makan teman-teman kalau misalkan aku bilang cewek cantik itu jangan merasa kalau saya fitnah itu bukan ya teman-teman maksud saya kalau misalkan cewek cantik makan itu sedikit bukan saya cewek cantik itu bukan teman-teman saya juga SD teman-teman sadar diri saya bukan cewek cantik bukan rasanya itu enak teman-teman berkesinambungan dari pedas asin manis gurih terus ada kayak semuki-semuki dari kecap yang tergosongkan tadi enak banget kecap kedelai hitam tingkat keguriannya enak banget pedasnya ya pedasnya dapet teman-teman telurnya gurih masya Allah ada manis dari terongnya oh masya Allah kemudian 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 menta kemudian ayah kita kalau makan minumannya manis kayak gini kita itu malah kayak jadi minum gak lega pengen minum itu fakta teman-teman kalau gak salah ini tuh air tapi airnya manis punya kalau gak salah ya saya juga gak tau soalnya rasanya tuh mirip-mirip kayak gitu lah hmm masinya pas banget teman-teman karena apa saya gak suka makanan yang terlalu asin ya enak jatuhnya kalau ini memenuhi standar saya nasi goreng kan cocoknya sama kerupuk ya hari ini saya tidak menggoreng kerupuk masya Allah ternyata yo pedes ya ini masuk ke kategori pedesnya lekit ya sedikit-sedikit melukai kayak gitu kita punya mulut yuk apa ya yuk pernah membeli nasi goreng di Taiwan pernah dulu di restoran kayak gitu teman-teman terus saya dibeli nasi goreng seafood jadi memang nasi goreng itu dalamnya udang kayak gitu loh teman-teman tidak mengandung non halal tapi kebanyakan di sini tuh orang Taiwan itu kebanyakan ya teman-teman kecuali vegetarian punya itu kebanyakan makanannya itu ditambahin non halal jadi kalau saya mending goreng nasi sendiri daripada beli di luar kalau saya loh ya hmm 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Masakanku jauh lebih enak. Jadi kayak ada rasa-rasa dari terong hijau ini teman-teman, enak. Manis-manis kayak ada aftertaste dari terong hijau yang autentik. Enak di saya belum tentu enak di teman-teman online. Karena enak itu kan tergantung ke selera masing-masing ya. Kalau saya kan makan karena saya lapar dengan rasa syukur yang teramat sangat kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah. Mantap jiwa perut kenyang. Mengirim barang itu bejo-becan teman-teman. Ada kalanya kalau apes ya kebongkar oleh bea cukai teman-teman. Tapi alangkah baiknya kita itu mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh jasa pengiriman barang. Misalkan kita dihimbau untuk tidak boleh mengirimkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan atau benih. Kita mengikuti aturan itu. Kalau misalkan kita beli baju banyak banget, bandrolnya masih ada, tolong dilepas. Terus kalau misalkan benda tajam kayak pistol apa itu, gak boleh dikirim ya jangan dikirim. Kita harus menuruti aturan teman-teman. Dulu teman saya itu pernah dikasih panci oleh majikannya. Dek panci itu kerdusnya itu ada tulisannya pokoknya brand dari Itali. Dan panci itu dikirim dengan polosnya padahal dibuntel baju, dikirim ini apa. Terus akhirnya itu keseken sama bea cukai itu muncul bunyi tetetara-tetara-tetara-tetara kayak gitu dibongkar. Karena di dalamnya ada panci yang ibaratnya barang berharga seperti itu katanya. Padahal panci itu dikasih majikan. Alangkah pintarnya kita ya teman-teman, kerdusnya dibuang. Terus pancinya diuntel-untel sama gombal seperti itu. Karena kalau misalkan kita panci terus ada kerdusnya kan itu misalkan barangnya brand dari Itali atau apa kan orang miraknya itu kan barang berharga ya. Alatnya mutarnya kan seperti itu, bunyinya seperti itu, membaca dan mendeteksinya seperti itu. Nah lebih jelasnya ya seperti ini teman-teman. Kira-kira ini barang-barang mengikuti aturan pengiriman barang ya seperti ini ya teman-teman. Saya akan mencantumkan di sebelah sini. Nah alhamdulillah dengan rasa syukur yang teramah sangat. Ini saya kenyang waktunya saya mau persiapan masak untuk malam kayak gitu teman-teman. Saya beresin semuanya. HP saya istirahatkan. Jadi saya membuat konten itu membuat konten terus HP tak istirahatkan. Karena HP saya panas teman-teman. Cuaca panas, HP juga ikut panas. Hati panas, membara seperti itu. Jangan lupa setelah. Isinya seperti ini ya teman-teman. Kita unboxing minuman nih. Jadi kayak anak biji-biji selaseh. Nah terus di sini ada jeruk-jeruk teman-teman. Jeruknya ada dua. Kayak jeruk sambal itu. Terus di sini ada kayak asem-asem Taiwan itu loh. Yang dia itu asem-asem itu bentukan nih. Seperti ini. Ini namanya apa saya juga belum kenalan ya. Ini biji-biji ini biji apa sih namanya. Ciasit saya juga nggak tahu ya teman-teman. Kayaknya bukan ciasit. Aku juga kurang paham. Entah ciasit atau biji selaseh. Gampang bersih teman-teman. Kita juga boleh menggunakan ini tuh. Itulah teman-teman. Isi gambes. Yang penting bukan kosongan yang kasar ya teman-teman. Tergantung disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah seperti ini. Menyuci mudah, gampang, simpel dan sederhana. Tidak perlu menggunakan kekuatan super. Atau emosi jiwa. Tidak perlu. Nah ini belakang bawahnya bagus banget. Stain list bertuliskan Maluta Cookware. Mudah, gampang, simpel dan sederhana. Mama-mama mudah. Kita pakai ini kain teman-teman. Jadi supaya bisa melukai. Seperti ini. Nah bukongnya dielap dulu teman-teman. Supaya tidak netes ke kompor. Dalamnya tidak usah dielap. Cantik, ma. Oh, ala. Baitu ini? Baitu ini? Ini non halal. Sekarang lagi bersama saya. Yayu-yayu semangat. Nah ini cerita ini. Jika curu ya fang lentong ah? Ya. Jika sejaya tolan cipai ah? Ya. Inge tak, Kedekang ciyo mau fang lentong? Ya. Hmm. Inge pak khoi jau lah. Kedek. Kedekang ciyo mau fang lentong. Nah. ource2 muang ma. Ayyuh, warwinucksari. Ah, wayaолж. I can't do much of any changes. So if anyone started. Nah itu putin yang seناgr. Method ahh. Itoang nan che? Kedekang ya. Eh, ituSO a bit unpay. J duty akuشis r Bitch. Kedekang 1000 더 dan señora. 1 hub 100 A tak. 1uta. aku itu harus sekolah ijian itu harus sekolah oh itu sepakolah ini hanya cipan itu siap-siap nah ini mbokku membeli 3 pack telur ya teman-teman harga per telurnya ini 18 NT ini telur ayam kampung jadi segini tuh 180 NT mbokku beli 3 1 ini wadah sama dalemnya tidak sesuai ya teman-teman ini bakul organik telur yang ngendok sendiri beliau punya ayam kampung seperti itu 1 2 jadi tidak sesuai ya packaging sama dalemnya tidak sesuai nah seperti ini beautiful beautiful ya telur ayam kampung saya kalau misalkan masak telur kayak gitu masak apa gitu ya pakai telur teman-teman dimakan bareng-bareng pitiin aja piti Jawa ya larang cekasih bayi kutang buingkai ya jutang lah jodain siang kucitang ya tuh ya tuh ya tuh ya yolu roh van yu yang sung cao neoro Resiko sebagai seorang konten kreator ya teman-teman Ketika kita ada di fase Membuat video Pasti akan ada pro dan kontra Itu wajar banget Itu resiko yang akan saya terima Tapi saya menanggapinya Saya yang Ini adalah resiko dari saya Dan saya menerimanya dengan ikhlas Misalkan ini ya Ini hanya permisalan teman-teman Misalkan Saya tidak membeli panci Pasti akan ada begitu ratusan komentar Yang masuk dan bilang Kalau misalkan beli panci yuk Beli panci yuk beli wajan yuk Uangnya ditabung yuk beli wajan yuk Untuk itu kamu yuk Kalau saya itu sebenarnya tidak yang Oh harus begini harus begini Itu tidak teman-teman semuanya mengalir apa adanya Saya juga berkali-kali bilang Kalau misalkan saya memakai wajan ini Karena memang saya mencucinya bersih teman-teman Saya merasa nyucinya bersih Dan apakah kedepannya yuk tidak akan menggunakan wajan ninyonya Ya saya tetap pakai teman-teman Karena memang masaknya pakai ini Saya paham resiko kerja ikut orang itu Saya paham terangat sangat paham ya teman-teman Saya tahu Kenapa kok yuk yuk munafik banget yuk Kenapa kok sok suci banget Bukan seperti itu Memang susah untuk dijelaskan ya Ketika saya ngomong Ketika disuruh Ibaratnya seperti inilah teman-teman Ada seorang ayah Seorang ayah dan anak Membawa seekor kuda Pertamanya dia berdua berjalan Membawa seekor kuda Anaknya bersama beliau itu berjalan Terus ada orang lewat bilang Kok goblok banget kamu harusnya kuda itu kamu tunggangin Anaknya suruh nunggangin biar gak capek biar gak kasian Nah melewati kota A berjalan ke kota B Di kota B ketemu orang lagi Ya Allah itu anak kok durhaka sekali sama orang tuanya Kasian orang tuanya jalan kok Anaknya menunggang kuda Nah akhirnya bergantian Pergi ke kota C Setelah sampai ke kota C Melihat kedapatan bapaknya yang naik kuda Anaknya yang dibawah Dibawah kuda ada lagi bilang Ya Allah kasihan banget Itu anaknya disuruh dibawah Sedangkan bapaknya menunggang kuda Kasian sekali anaknya Kenapa kok tidak dua-duanya naik kuda Nah setelah itu Mereka dua-duanya naik kuda Itu pun juga belum sampai disitu Itu masih salah teman-teman Ketika memasuki kota D Terong Kera Tambahkan garam Ketika memasuki kota D Bertemulah dengan para emak-emak Kenapa kok kudanya dinaikin berdua Anak sama bapak Kan kasihan kudanya Nah Akhirnya mereka turun dua-duanya Karena kasihan kudanya Kalau kita mendengarkan omongan orang Terus kita ngedon Kita jatuh Kita merasa meratapi Kita merintih Itu tidak akan ada habisnya hidup kita ya teman-teman Yang penting kita berjalan di jalan kita Kita salah ngomong Salah tingkah laku Sikah ucapan Itu wajar banget Kita manusia biasa yang tidak luput dari salah Kita wes ngomong hati-hati Kita wes Kita menurut kita benar Maksudnya kita begini Tapi orang mikirnya begini Itu wajar banget Di dalam hidup memang seperti itu Inti nih ya teman-teman Saya manusia biasa yang tidak luput dari salah Angkara murga dan kejahatan yang ada di muka bumi ini Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Saya adalah saya Saya apa adanya yang memang begini Kalau misalkan A ya saya bilang A Kalau misalkan B ya saya bilang B Ya seperti itu Ya mohon maaf Kalau misalkan selama saya berjalan di muka bumi ini Melukai hati dan perasaan teman-teman Misalkan ucapan saya terlalu kasar atau apa Ya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Ya wes lah kita tutup buku Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Dengan tulus ikhlas hati saya yang Degar segala kerendahan hati saya Seperti itu teman-teman Ini saya waktu ini mau masak ya hari ini masaknya simple mudah gampang dan sederhana Hari ini nanti cucu laki-laki sama cucu perempuan pulang Tapi pak pendeta tidak pulang teman-teman Jadi hari ini masaknya itu adalah oseng daging sapi kesukaan anak-anak Semuanya sudah saya siapkan tapi saya masukkan ke kulkas teman-teman Karena cuacaan itu walaupun hujan di luar grimis-grimis Tapi pulang panasnya itu seperti diungkep teman-teman Kita berada di kisaran 37-38 derajat celcius Sudah hujan-hujan ya Tapi ya seumuk teman-teman Nah walaupun tidak begitu deres ya teman-teman Semoga setelah ini sejuk Kita sejukkan Begini berada di kisaran Siapa yang terbaru? Saya belajar kita Agung yang tidak boleh dikirkan Agung yang tidak boleh dikirkan игache yang terlalu Udah40 Ini yang di� change terong punya aku ya teman-teman nah ini karena ukranewis mau rusak ya jadi saya buru-buru masak teman-teman biar cepat dimakan nah ini bawang putih ya teman-teman saya mau masak vanjek caotan yaitu tomat yang ditumis sama telur ini makanan kebangsaan negara taiwan insyaallah sehat bawang putih di sini saya menyiapkan telur ya teman-teman vanjek itu tomat teman-teman cao vanjek caotan artinya itu vanjek itu tomat yang cao itu ditumis sama telur namanya vanjek caotan nah ini makanan itu ter ibaratnya itu populer di taiwan ya maksudnya itu kayak ibaratnya sambel terasi itu kan terkenalnya di seluruh Indonesia Raya Merdeka ibaratnya seperti itu nah kita pakai telur yang agak ugal-ugalan empat biji telur ini telur kualitas biasa ya kecil-kecil teman-teman bagus banget nah bahkan Uyak berasa nge-nge-nge nah telur di ublek-ublek nge-nge dengan kekuatan super bawang putih ini optional ya boleh pakai boleh tidak tapi supaya harum saya pakai teman-teman minyaku punya begitu bawa banyak banget bawang putih kalau nggak dipakai ya rusak emang-emang sedetase baru nyala nah ini agak dipinggirkan telurnya masuk ya Bismillah ya Allah semoga enak-enak-enak enak-enak kita koreti dengan kekuatan jiwa emak-emak yang mendunia seluruh angkara murka kita ublek-ublek deh ingatnya secukupnya teman-teman kalau saya banyak ya Monggo ini dimakan gini ya enak aku nyawang telur itu iso mupeng nah wes harum ya sekarang tomatnya masuk Bismillah wasannya sampai miring-miring gojaki ya jiwa emang-emang gisela nah kita tutup ya supaya cepat matang ini soya deres nge nah tak wajib ya kalau nggak ada daun bawang peri itu rasanya kurang teman-teman harus ada Oh cantik ya ya Hai nah seperti ini teman-teman ini genom empuk ya kalau nyonya aku suka yang bener-bener belonyok teman-teman tomatnya bahkan kacang itu kulitnya suruh ngupas belum buang priayi Hai Nah kita tambahkan micin nah sugar and then garam kita oseng-oseng lagi sampai medu ambai godong bawang yang banyak ya teman-teman godong bawangnya emang-emang mau rusak ini biasanya nyonya aku kurang suka dong bawang suruh seke ini kan mau rusak ya emang-emang daripada nggak kemakan kalau dimasak gini kan pasti kemakan nah seperti ini pancik jautan kelihatannya banyak ya taruh mangkok ya cuman segini ini juga cara agar tutupnya kita sudah beri tempoh yang habis nah untuk bimba kita lanjutkan